Sejak dua pekan lalu status Kota Jambi turun dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 2 dan sejumlah kawasan tidak lagi zona merah sudah turun ke zona kuning dan zona hijau. Aktivitas warga sudah terlihat mulai normal, pasar sudah mulai menggeliat, kegiatan perdagangan di pasar nyaris normal dan warga ada yang tetap memakai masker dan banyak juga yang tidak. Tidak ada lagi satgas COVID berjaga di pasar seperti yang terlihat di pasar keluarga di kawasan Pelanipura, Kota Jambi. Meski sudah mulai menggeliat, namun pedagang masih mengeluh, omset mereka belum normal. Sementara itu pelaku usaha di bidang jasa menyebut optimis kondisi ini. Pemerintah Kota Jambi sudah mulai mengizinkan untuk menggelar resepsi pernikahan, boleh makan di tempat bagi pengunjung restoran dan kafe, serta mulai kembali kelihatan warga di area publik. Kondisi ini disambut baik pelaku seni. Alhamdulillah senang ya, karena ini kan salah satu mata pencarian kita dari musisi Jambi, jadi dengan diadakannya, jadi pakai band lagi itu, kita dari teman-teman musisi pastinya senang, mudah-mudahan ini terus tidak di, tidak apa, sampai PKM lagi, jadi bisa kerja terus gitu. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pembatasan jumlah masa dan wajib memiliki aplikasi lindungi serta telah divaksin, yang perekonomian para pelaku usaha mulai kembali normal. Satgas COVID Kota Jambi tetap melakukan patroli pemantauan dengan mendatangi lokasi yang menggelar acara resepsi pernikahan, restoran dan kafe yang menyediakan pertunjukan musik maupun area publik. Hal ini guna memastikan warga menerapkan protokol kesehatan telah divaksin dan memiliki aplikasi lindungi. Setelah PPKM memang terlalu sekali peningkatan di kubensi ya, kubensi langsung lebih ramai, terus kemudian pengunjung kita yang kreis itu juga lebih banyak dibanding sebelumnya. Jangan sampai gara-gara kesalahan dari kita sendiri, kita balik lagi ke masa pandemi yang PPKM dengan kondisi level yang COVID-nya semakin tinggi. Jadi harapan saya, selaku dari wedding organizer, kerjasama dari Tuan Rumah itu sangat berarti bagi kami dengan pertimbangan kami tidak maksud untuk melarang mereka untuk berkurungan, tapi dengan pertimbangan kita selalu harus menjaga protokol kesehatan. Saat ini, Pemerintah Kota Jambi sudah mengklaim lebih dari 70 persen warganya sudah mendapatkan vaksin.